Kemudian yang berikutnya, sunnahnya berbuka. Di antaranya adalah berdoa. Berdoa sebelum berbuka. Berdoa sebelum berbuka, ada dua doa yang masyur di masyarakat. Dua doa. Yang pertama, Zahab al-Dhama'u. Wabtalatil uruku wa thabat al-ajr insyaAllah. Kemudian juga, Allahumma lakasumtu wabika aftartu. Wabika aftartu. Ini dua hadith dipersiliskan oleh para ulama tentang kasuhihannya ya. Sebagian ulama menghasankan hadith Zahab al-Dhama'u dan sebagian mendaifkannya. Sebagian ulama mendaifkannya. Ada pun hadith Allahumma lakasumtu, maka hadithnya daif. Namun, para ulama mengatakan, meskipun, kalau kita mau yang zahab al-Dhama'u, oke. Dan itu maknanya bagus. Dan itu dihasilkan oleh sebagian ulama seperti Syekh al-Bani dihasilkan oleh Ibn Hajar. Namun sebagian ulama mendaifkannya. Zahab al-Dhama'u artinya telah pergi, telah hilang rasa dahaga. Wabtalatil uruku. Kemudian, kelompongan sudah basah. Wathabat al-Ajru Artinya apa? Keletian sudah hilang, tapi pahala abadi. Tetap akan dirasakan, didapatkan, di akhirat ya. Jadi, keletian sudah hilang. Kemudian, kelompongan sudah basah. Kemudian, pahala sudah menetap. Ada yang mengatakan doa ini dibaca setelah kita berbuka. Karena ada kalimat, wabtalatil uruku. Bahwasanya, kelompongan sudah basah. Ada yang mengatakan tidak mengapa. sebelum berbuka. Artinya, mengabarkan, apa namanya, yang akan segera dirasakan. Kalau ada yang baca Allahumulakasum, tidak apa-apa. Para salaf membolehkan. Membolehkan. Para ulama' madhab membolehkan. Karena, asalnya kita berdoa dengan doa apa saja yang kita sukai. Oleh karenanya, Abdullah bin Amr bin As, dia meriwayatkan satu hadith, bahwasanya, Liswa'im indafitrihi du'a'un la yurad. Bahwasanya, seorang yang berpuasa, ketika berbuka, ada doa yang tidak ditolak. Ya. Maka kemudian dia berdoa, dia berbuka sambil membaca, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika lati wasiatkullashay'in an taghufir alih. Dia tidak berdoa. Dia berdoa, bikin doa sendiri. Ya. Dia berdoa dengan doanya, di bekal Islam ada ya. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika lati wasiatkullashay'in an taghufir alih. Ya Allah aku memohon dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, untuk engkau memaafkan aku. Menunjukkan bahwasanya berijtihad dan dia bikin doa sendiri gak? Jadi, asalnya kita boleh berdoa dengan doa apapun ya. Dengan doa apapun. Ini dua doa. Kesimpulannya, boleh berdoa dengan dua doa ini atau doa yang lainnya boleh. Kemudian, demikian juga, berdoa menjelang berbuka. Ini ketika ya. Berdoa ketika. Jangan lupa bilang bismillah ya. Jangan lupa bilang, tentunya bismillah terlebih dahulu. Bismillah basmalah terlebih dahulu.